Viral di media sosial, konten mengenai penghasilan para pedagang kopi keliling alias Starlink yang cukup menggiurkan. Dalam konten yang mewawancarai sejumlah pedagang Starlink, disebutnya penghasilan mereka rata-rata di atas 500 ribu rupiah per hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta, Elga Hikari. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Elga. Ya, selamat sore Nina dan Tribuner. Beberapa hari terakhir di media sosial memang sempat viral mengenai penghasilan para pedagang kopi keliling atau yang lebih dikenal sebagai pedagang kopi Starlink bahwa omset mereka bisa mencapai di atas 400 ribu seharinya. Apalagi pada saat ini wilayah DKI Jakarta sedang dilanda cuaca yang cukup terik, sehingga penjualan F disebut cukup laris, sehingga penghasilannya pun menggiurkan bahkan melebihi gaji-gaji para karyawan-karyawan kantoran. Tribunjakarta.com pun pada kemarin siang mencoba menelusuri sejumlah kawasan di pusat kota DKI Jakarta yang memang banyak ditemukan para pedagang kopi Starlink ini yang berkeliling di kawasan Jakarta Pusat. Dari beberapa pedagang Starlink yang ditemui, mereka membantah konten di media sosial tersebut bahwa mereka dalam sehari rata-rata penghasilan yang bisa didapatkan hanya sekitar 150-200 ribu saja itu pun belum penghasilan bersih. Ardolias, mereka masih harus membagi hasil dengan bos mereka yang memodali usaha mereka. Dan hanya di hari-hari tertentu saja mereka bisa mendapatkan omset yang lebih tinggi, misalnya di akhir pekan, namun itu pun tidak sampai 500 ribu, hanya maksimal 300 ribu saja. Bahkan beberapa pedagang kopi Starlink mengatakan bahwa fenomena-fenomena yang di metode itu memang kadang mengganggu pengganggu mereka juga karena dianggapnya saat ini penghasilan mereka sudah cukup tinggi, padahal ternyataannya tidak salah satu pedagang mengatakan bahwa selain karena saat ini jumlah pedagang Starlink memang sudah bertambah banyak sehingga semakin banyak saingan, serta juga dampak pandemi COVID yang sempat terjadi pada 2020 sampai akhir 2022 semakin, masih belum pulih sepuluhnya, mengingat perkantoran-perkantoran yang tadinya banyak karyawan di seluruh perkantoran di area Jakarta, begitu sekarang banyak karyawan-karyawan ataupun gedung-gedung petakor itu yang tidak dikipunuh, sehingga tidak banyak juga karyawan yang membeli jajanan kepada mereka, selain itu ada juga petakor lain, seperti yang saya bilang tadi, yang ini juga menambahnya jumlah pedagang Starlink saat ini mungkin yang itu dapat kami sampaikan kembali ke video. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan LK Hikari, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan para pedagang Starlink yakni Fakih dan Robi. Berapa rata-rata? Yang sudah 400 ribu itu belum memaininya, kasih kotor 100 ribu. Kok kotor? Bersih berapa? Sepi sekarang? Iya sekarang asam dapat makar, meropi ikan kemurah sekarang. Kalau dulu iya, kalau dapat 200-300 ribu. Kan kayak gini katanya ratusan ribu yak? Nggak nentu, nggak masti. Kata-rata berapa? Rata-rata berapa ini? Rata-rata berapa? Itu bersih? Ini punya sendiri apa ada bosnya sih? Ini bilang punya sendiri atau bos. Ini bilang ada bos punya sendiri. Tapi rata-rata segitu CP50 ya? Paling banyak? UP. Itu kalau hari-hari tertentu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.